Gini, kalau saya dulu, 3B saya dulu sangat berantakan sekali pada saat sehat dulu Dan juga di pola pikir, pola pikir kita kita rubah yang mulanya selalu negatif, kita rubah menjadi pikiran yang positif Stress kita kita tekan, jangan sedikit-sedikit stress jangan Stressnya kita tekan sampai rendah sekali Dan juga kita harus belajar berhusnudon teman-teman Jangan sedikit-sedikit suhuzon, tapi sedikit-sedikit berhusnudon Itu harus kita usahakan juga, harus kita terapkan juga Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi dengan saya, yaitu salah satu mantan penderita gangguan asam lambung dan juga NCET Pada kesempatan kali ini, saya ingin membahas tentang Kenapa para penderita gangguan asam lambung harus menerapkan 3B dengan benar untuk menyembuhkan gangguan asam lambung Gini, gangguan asam lambung muncul ataupun tercetus itu akibat dari 3B juga teman-teman Tapi 3B-nya 3B yang kacau, 3B yang berantakan Jadi 3B yang berantakan yang kita terapkan dulu Itu memunculkan yang namanya gangguan asam lambung atau mencetuskan yang namanya gangguan asam lambung yang sekarang ini kita alami Kemungkinan besarnya seperti itu, tapi ya tidak 100% total enggak, tapi kemungkinan besarnya Gini, ketika kita menerapkan 3B dengan salah, dengan kacau, dengan berantakan dulu pada saat sehat Maka lama-lama kita akan menemukan yang namanya gangguan asam lambung muncul di diri kita Gini, kalau saya dulu, 3B saya dulu sangat berantakan sekali pada saat sehat dulu Itu mulai dari pola makan, sangat kacau sekali Kadang sehari makan 1 kali, kadang sehari makan 5 kali, kadang sehari makan 4 kali Dan itu terus-terusan setiap hari seperti itu, kacau terus seperti itu Belum lagi di porsi makannya, porsi makannya juga kacau, kadang sedikit sekali, kadang super banyak Dan itu berulang-ulang setiap hari Itu lama-lama akan memunculkan yang namanya gangguan asam lambung Belum lagi di pemilihan menu makannya, pemilihan menu makannya juga sangat ngawur, sangat berantakan Kadang nasi sama lauk doang, kadang nasi sama kerupuk doang, kadang nasi sama sayur doang Dan itu kurang tepat teman-teman Dan juga kadang nasi sama mie doang, dan itu parah teman-teman Belum lagi di pola hidup, pola hidup saya dulu juga sangat berantakan sekali Mulai yang males berolahraga, gak pernah berolahraga dan jarang berjemur Jarang memperhatikan kebutuhan air putih Dan hampir setiap malam begadang dan juga jarang berdoa atau males berdoa Itu adalah pola hidup yang sangat berantakan, yang sangat kacau Yang dulu pernah saya terapkan, pada saat saya sehat dulu Dan juga di pola pikir, pola pikir saya dulu juga sangat berantakan, sangat kacau Jangan yang berantakan lagi Dari pola makannya kita bereskan, yaitu makan 3 kali sehari Dan porsi makannya juga harus kita perhatikan Jangan sampai kesedikitan dan jangan juga sampai kebanyakan Dan di pemilihan menu makannya juga harus lengkap Mulai dari protein, karbohidin, dan juga serat Itu juga harus kita perhatikan Dan di pola hidup juga harus kita perhatikan Yang mulanya jarang berolahraga harus menjadi rajin berolahraga Harus rajin berjemur, harus rajin memperhatikan kebutuhan air putih yang cukup Dan juga kita usahakan jangan sampai begadang Begadang gak masalah, ya 1 bulan sekali atau 2 minggu sekali gak masalah Yang penting jangan setiap hari begadang Dan juga yang dulunya males berdoa Ataupun jarang berdoa Kita usahakan kita berubah menjadi setiap hari berdoa Dan juga di pola pikir Pola pikir kita kita berubah Yang mulanya selalu negatif Kita berubah menjadi pikiran yang positif Stress kita kita tekan Jangan sedikit-sedikit stress Stressnya kita tekan sampai rendah sekali Dan juga kita harus belajar berhusnudon teman-teman Jangan sedikit-sedikit suhuzon Tapi sedikit-sedikit berhusnudon Itu harus kita usahakan juga Harus kita terapkan juga Dengan menerapkan 3P dengan benar seperti itu Terus-terusan setiap hari Jujur konsisten Lama-lama kita akan menemukan yang namanya Gangguan asam lambung kita akan hilang Ataupun akan sembuh Ataupun akan normal kembali Jadi yang memicu gangguan asam lambung juga 3P Dan yang menyembuhkan gangguan asam lambung juga 3P Saya kira segitu dulu Selalu tidak satu hal Selalu bersyukur pada kondisi bagaimanapun kita saat ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh